Setelah berkampanye di wilayah Tasik Malaya, Jawa Barat, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto melanjutkan kampanye dengan berkunjung ke provinsi Bantan untuk bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh masyarakat dan ulama. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, menyapa warga Jakarta dengan membagikan susu gratis di area bundaran HI minggu pagi. Prabowo Subianto calon presiden nomor urut 2 mengunjungi wilayah provinsi Bantan di hari kampanye ke-6. Ini merupakan kampanye hari keduanya setelah masa kampanye dibuka pada selasa 28 November lalu. Sebelumnya Prabowo sempat berkampanye di Tasik Malaya, Jawa Barat. Prabowo mengawali kampanye sehari penuh di wilayah Banten pada minggu pagi dengan berziarah ke Kasepuhan Banten di Masjid Agung Banten Lama, yakni Makam Sultan Maulana Hasanuddin dan Syekh Yusuf. Dalam kunjungan keserang Banten, Prabowo didampingi TKD Prabowo Gibran Provinsi Banten, Airin Rahmidiani. Mantan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko dan Wakil Ketua Umum Pan Yandri Susanto. Selanjutnya Ketua Umum Partai Gerindra ini bertolak ke Kabupaten Pandeglang untuk berkunjung ke kediaman Abuya Murtado Dimiyati dan Abuya Muhtadi Dimiyati di Cidahu Desa Tanagara, Kecamatan Ciadasari. Di hari ke-6 masa kampanye, Prabowo berkunjung ke sejumlah titik di wilayah Banten. Doa bersama dengan 2.000 kiai sebanten juga dijadwakan akan digelar dalam rangkaian kegiatan kampanye. Sementara itu, calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka di hari ke-6 masa kampanye Pilpres 2024 menyapa warga Jakarta Minggu Pagi di area Car Free Day Bundaran HI. Gibran tampak ditemani sang istri Selvi Ananda berjalan kaki dari Hotel Saripan Pasifik menuju Bundaran HI. Tidak hanya ditemani sang istri, sejumlah publik figur turut tampak dalam rombongan jalan pagi bersama Gibran. Di antaranya apa, Syah Ungu, Uyakuya, Eko Patrio, dan politisi Gerindra Rahayu Saraswati. Gibran juga sempat berhenti sejenak di panggung seni Sarina dan turut mendengarkan lagu bersama-sama warga. Di area Bundaran HI, Gibran bersama sang istri membagikan susu gratis kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Pembagian susu gratis merupakan salah satu program yang diusung pasangan calon nomor urut 2 dalam upaya mencegah stunting dan peningkatan gizi. Dari Jakarta dan Serang, Banten, Tim TV One mengabarkan.